Kepemimpinan Erick Thohir hantarkan PLN jadi perusahaan utilitas terbaik ke-6 di Asia Tenggara versi 500 Fortun South East Asia tahun 2024. Seekor macan dahan berkelamin jantan diperkirakan berusia 6 hingga 7 tahun ditemukan mati saat dalam masa perawatan di kandang transit satwa Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Aceh pada Senin 7 Oktober pagi. Satwa yang masuk dalam daftar spesies rentan menurut International Union for Conservation of Nature atau IUCN tersebut merupakan hasil evakuasi yang dilakukan BKSDA Aceh pada 14 September lalu di Kabupaten Bener Meriah lantaran masuk ke permukiman warga. Menurut Kepala BKSDA Aceh, Pujang Wisnu Barata, saat ditemukan macan dahan dalam kondisi lemas dan butuh penanganan medis segera. BKSDA Aceh juga sempat melakukan pengecekan medis khusus pada 29 September lalu dan ditemukan adanya kelainan darah atau anemia. Namun usai mendapat perawatan intensif serta penyesuaian pakan, kondisi macan dahan mulai membaik sebelum akhirnya ditemukan mati. Faktor kekebalan tubuh imun tubuh dia juga menurun karena faktor anemia. Jadi kita berikan daging merah, pakannya juga kadang-kadang ayam potong dan juga ayam hidup. Ini berdasarkan rekomendasi dokter yang melakukan cek medis. Nah, sampai situ kemudian ini sudah ada progres sehingga kami menjatuhalkan untuk melakukan pelepas liaran dalam bulan ini. Kemudian tadi pagi dicek ternyata sudah mati. Meski terindikasi mengalami anemia, saat ini tim dokter balai konservasi sumber daya alam Aceh juga sudah melakukan nekropsi atau bedah bangkai terhadap bangkai macan dahan. Serta mengirimkan organ dalam dari bangkai macan dahan ke laboratorium guna memastikan faktor lain yang dapat menyebabkan macan dahan mati. Dari Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, Afrizal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PLN peduli berikan pengembangan pendidikan bagi 20.848 penerima manfaat di semester pertama 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!